PEMBUNUHAN yaitu dengan cara mengambil bukunya, mengambil ATM-nya, yaitu ATM dan rekening yang ada di Bank BRI, di Bank Mandiri, di Bank BNI, dan di Bank BCA. Saya tegas menyebutkan ya, Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng, ya, geng, satu geng, geng mafia, yang bekerja biasa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar, menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Kenapa? Mafia kan kerjanya adalah bergerak dalam dunia kejahatan, ya, yang mereka lakukan kerjahan, ya. Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus hukum, pelanggaran hukum dengan cara membunuh saksi, ya, menyua, ya kan, gitu kan, kemudian mengarang cerita bohong. Ini sama nih, ya, sama dengan mafia. Mafia juga sistematis bekerjanya, ya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ada hegemoni kelompok di tubuh kepolisian, gitu. Bagaimana kelompok ini mendominasi dan mempengaruhi hampir semua lini di institusi, gitu. Makanya ketika kasus ini muncul, bukan hanya persoalan personal saja, tetapi dibawa menjadi persoalan kelompok. Bahkan ditarik menjadi persoalan institusi, bagaimana satuan-satuan terkait menyampaikan narasi-narasi yang hampir sama dan semuanya terbukti adalah betul. Diungkap pengacara empat rekening Brigadir Joshua dikuasai Sambu untuk kelola dana taktis dari mafia. Pengacara Brigadir Joshua Hutabarat alias Brigadir C, Komarudin Siman Juntat, kembali mengungkapkan hal mencengankan terkait dugaan motif penembakan Brigadir Joshua Hutabarat yang didalangi oleh mantan kadi peropap IJ Fedisambu di rumah dinasnya di Komplek Polri 23, Jakarta Selatan. Komarudin menyebut dugaan motif kenapa Joshua Hutabarat dihabisi bukan karena persoalan pelecehan atau bahkan melukai harkat-markat keluarga yang diungkapkan Fedisambu kepada penyidik, melainkan adanya aktivitas mafia yang diketahui oleh Joshua. Oleh karena itulah, Komarudin meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan atensi dalam kasus ini dengan memerintahkan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan untuk melakukan penelusuran terhadap rekening yang diduga menampung dana dari aktivitas mafia. Sebelumnya, penelusuran kantor berita politik RMOL di situs laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara KPK saat diketik nama Fedisambu tidak muncul LHKPN milik Fedisambu sama sekali. Pendangkapi itu, pelaksana tugas jurubicara bidang penjagaan KPK, I.P. Mariyati, mengatakan KPK telah menerima LHKPN atas nama Fedisambu untuk tahun pelaporan 2021. Akan tetapi, kata I.P. Masih ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi Sambu. KPK pun, kata I.P. sudah menyampaikan hasil verifikasi dan kelengkapan yang harus disampaikan kepada Sambu. Pasalnya, setelah diperbaiki dan dinyatakan lengkap secara administratif, maka KPK akan mempublikasikan seluruh situs LHKPN dan terbuka untuk umum. Irjen Fedisambu tersangka pembunuhan berencana saat gasus dibubarkan bisnis 303 mulai di babat. Setelah satu tugas khusus, Polri dibubarkan pada Kamin 11 Agustus 2022 lalu. Oleh Kapolri Jenderalis Ciosigit Prabowo, sejumlah polda langsung tancap gas merazia sejumlah markas. Yang diduga lokasi perjudian online atau bersandi 303 tersebut. Sandi 303 merujuk salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 KUHP adalah dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia. Mengenai mausah hukuman Pasal 303 KUHP menyebut, bahwa seseorang atau sekelompok orang yang telah terbukti melakukan praktik perjudian diancam hukuman 10 tahun. Sandi 303 viral menyusul dugaan kompletan judi online nasional mendapat backing oknum aparat penegak hukum pasca terungkapnya kasus duga pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadipropan Polri dan Kepala Satuan Tugas Polri, Ijen Paul Fedisambo, awal Juli 2022 lalu. Satu, Polda Sumatera Utara Satu diantaranya di wilayah Polda Sumut, polisi masih memburu bos judi online yang berada di kompleks perumahan cemara asli yang diduga bosnya berinisial APN alias ABK. Kabit Huma Spolda Sumut Kombes Hadiwah Yudi mengatakan APN sebelum ditetapkan DPO. Pihaknya pun meminta APN segera menyerahkan diri sebelum ditangkap paksa. Berdasarkan pemeriksaan, lokasi judi ini mengelola 21 website judi online. Dari penggerapakan ini, polisi cuma memeriksa 6 orang saksi. Itu pun mereka cuma pekerja kafe, warna-warni, ketua ET, dan satpam. Sementara untuk barang bukti, polisi mengamankan 264 layar monitor, 151 CPU, 20 router, 24 laptop, 105 handphone, 19 buku tabungan, 26 ATM, 560 kartu perdana, dan 20 CCTV. Kemudian polisi juga mengamankan foto, kopi, kartu keluarga, ID pegawai para operator, dan barang bukti yang lainnya termasuk ratusan rekening. Saat ini, kasus ini sudah masih didalami oleh Subditsiber Ditreskrimum Polda Sumut. Menurut informasi, APN atau APN tercatat pernah menjadi pengurus Golkar Sumut sebagai wakil bendahara periode 2020-2025 di awal-awal periode. Namun, setelah dilakukannya pergantian pengurus di Hotel Polonia Medan, pada tanggal 18 Juni 2022 lalu, APN tidak masuk lagi sebagai pengurus Golkar Sumut. Diketahui, penggerapkan lokasi pengoperasian judi online di kompleks cemara asli tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen RZ Panjo Putra, Siman Junta. Dijelaskan di lokasi cemara asli tempat judi online ini, berkedok lokasi kuliner WW. Lokasi ini diduga kuat sebagai tempat operator situs judi online terbesar di Sumut, Lebahat Dewa Judi Ade dan Laris Ade. Dua, Polda Sumatera Barat. Di wilayah Polda Sumatera Barat ke Polda Sumbar Irjen Polite di Minahasa Putra, juga membabat praktik perjudian online di Sumatera Barat, Senin 15 Agustus 2022, mantan Ajudan Wapres RI Jucuf Kala itu mengklaim, sudah mengungkap kriminal bersadi 303 ini. Sementara Kabit Humas Polda Sumbar, Ombes Poldewi Sulistiawan di Padang, menyebutkan pengungkapan kasus 303 diungkap Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar. Sebagai besar yang dirugikan dalam praktik judi online ini adalah masyarakat stratifikasi terbawah, sehingga manakala sudah kehabisan uang untuk berjudi, sangat potensial melakukan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk berjudi lagi. Upaya memperantah judi online dilakukan Irjen Polite di Minahasa Putra, saat Satgasus Merah Putih dibubarkan karena IJVD Sambut Tersangka. Satgasus Merah Putih ini punya tugas melakukan penyelidikan dan penyelidikan, tindak pidana yang menjadi otensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Juga bertugas menekani upaya hukum pada perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran UU ITE. Dasar pembentukan Sargasus adalah UU nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Indonesia, UU nomor 8, 1981, tentang KUHP, UU nomor 5 tahun 1997, tentang Psokotropika, UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, UU nomor 31 tahun 1999, tentang Tipikor, UU nomor 8 tahun 2010, tentang Pencucian Uang, dan UU nomor 19 tahun 2016, tentang ITE. Demikian yang tertuang dalam surat perintah atau seperti nomor segerit, Sargasus merupakan jabatan nonstruktural di Kepolisian khusus untuk Sargasus Merah Putih. Satuan tugas ini pertama kali dibentuk pada 2019, oleh Kapolri saat itu Jenderal Tito Kandavian. Jabatan Kepolisian Merah Putih pertama kali diambang ke Barreskrim, di era Tito, Komjen Idam Aziz. Sementara Fadi Sambo yang kala itu menjadi koors primim, oleh ditugaskan Sekretaris Satgasus. Saat itu, Irje Fadi Sambo masih bertangkat kombes.